Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ada juga Mas Pena dan juga Pak Ginting Juga Imam di sebelah kiri Yang memperkuat pertahanan belakang Dan juga penjaga gawang di kali ini diserahkan kepada M-Bomb Iya, ketengah bola kali ini ada nomor punggung 6 tadi Sendiri tadi Wahyu Ketengah VP Venat Ruta Barat Iya, masih disaksikan kembali kali ini Serangan demi serangan masih belum mendekati Ada Aji Ridwan Mas tadi Iya Tengah kali ini Melebar bola Maksudnya yang dicari tadi Hahaha Nomor punggung 65 Patar Tambunan Iya, salah satu legend PSS ini juga Iya, kembali Ada nomor punggung 24 sopan Melebar bola Masih ada Imam disana Lepas tadi terkontrol dengan baik bola Iya, ini dia Nomor punggung 22 Ada Marjuki Ya, Marjuki Nyakmat Iya Juga legend di tim Nas Di era itu Iya Jadi, lepas tadi Imam Ada Bapak Ginting tadi Berhadapan dengan Antonio Toyo Claudio Venat Ruta Barat Iya, kita sesakikan Patar Tambunan tadi Ketengah kali ini Iya, jalan bola terus masih Ada nomor punggung 10 Tazar Iya, cepat sekali tadi Ini dia Mundur ke belakang bola Iya, kecepatan dari Foto tadi ya Tandun 88 Menjaga gawang embong Iya Masih sangat konsisten dengan posisinya Kita sesakikan ya Stabil penampilan pemain saat ini Iya, kita sesakikan cuaca sudah Semakin panas ini ya Di pagi hari ini Di Jumat pagi hari ini Membunakan libur nasional ya Bagi kita, bangsa Indonesia Iya, ke tengah tadi Iya, ini dia Wow, langsung bola Wow, bola pertama tadi Foto Berhasil mengawali sebuah peluang Yang mencoba Mengarah ke tiang caul Dari gawang embong Dan masih gagal Keluarga Iya, masih sangat tampak ya Skill-skill individu yang dimiliki Oleh kawan-kawan dari All Star Persija ini Ya, kita sesakikan masih kali ini Ya, kita sesakikan masih kali ini Ya, Hendra Masih cukup sabar Kita sesakikan Hendra tadi Ketengah bola Pernama Punggung 29 Tadi ada Harry Ini dia Ya, karena memang posisi tengah Tidak terisi Ya, kita sesakikan tadi Ya, ini dia Lepas bola Wow Wow Ini dia Apa yang terjadi Oh, tidak Terjangkau bola tadi Sayang sekali ya Ya, tadi sepertinya Hakim Garis menunggu ya Posisi bola ya Karena memang posisi Dari pemain ASBL 1 ini Terdiri pada posisi offset ya Tadi ya Dan sekali lagi Itulah yang sering dilakukan Oleh para awel Dan juga wasit ya Menunggu bola terakhir Apabila Bisa diperoleh oleh Menjaga gawang Mungkin tidak akan diberikan Ibaran benera Tadi ya Pasar tamburan kembali Toyo Anthony Claudio Main berhasil Yang pernah memperkuat Tim Sunan Padang Juga persija Era itu Ya Ketengah kali ini Nomor Zuki Nyakmat tadi Kemudian kebelakang Kedepan bola kali ini Mustazar Ketengah bola Nomor kugung 56 Dari Haji Ribuan Mas Haji kembali Ini dia Tahjar Melebar Masih cukup sabar ya Untuk tidak kehilangan Momen ini Ini dia Ada Wahyu Tadi Masih VP Venat Huta Barat Sudah menunggu Tadi Ya patar Tambunan pilihan Terakhir Dan mampu Diharapkan bisa menjadi Crossing Kedepan Ya Venat Huta Barat Langsung Venat Angkat dia Asih ada disana Hendra Ya Tengah Tadi terjadi Kalau ini Lebar bola Lepas bola Dari masuk Dari Haria di Marjuki Baik sekali Marjuki Pergerakan yang terbaca dengan baik oleh Marjuki Tadi melalui Mustazar Tadi Ketengah bola Ini dia kembali Iya Mundur ke belakang VP Tadi Melebar VP Ada kembali Patar Tambunan Patar Kepada VP Venat Huta Barat Patback Tadi Oh Dipotong dengan baik Nomor Tunggung 2 Dari All Star Bandar Lampung Lebar Kepada Hendra Kali ini Masih Hendra Suhari Adi Main Specialist Wing Masih Tengah Tadi Terkuasai Dengan Penuh Posisi Atom Position Terutama Di Second Line Dari Permainan Game Kedua Ini Iya Ini dia Foto Tadi Mundur Kebelakang Lebih dekat Pada Penjaga Gawang Cible Pemain Yang Diposisikan Sebagai Pemain Belakang Dari ASBL Hari 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 Kali Ini Masih Hari 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 Cukup Gencar Namun Kadang-kadang Terputus Di Second Line Imam mencoba lagi-lagi masih ada Marjuki kontrol Sinafri Asarilang Putih Toyo Claudio Antonio langsung ini dia umpan yang sangat visioner tadi langsung ke depan ada di sana Venas Huta ke Barat sendiri Rosin dia lepas Hendra mencoba Hendra ini dia ya memilih ke belakang dari sebelumnya Asarul ini dia ngolepas tadi ada 10 ini titik putih akhirnya ditunjuk oleh wasi teramat menandakan sebuah tempatan tadi yang diperoleh oleh kawan-kawan dari Jakarta ini Vena Kuta Barat akan mencoba melakukan pendangan penalti ini kita saksikan mampukah menundukkan penjaga gawang embong ya kita saksikan VP Vena Kuta Barat melakukan ancang-ancang yahoo terkepis tadi arah bola yang bisa dibaca dengan baik tadi oleh penjaga gawang embong dan menggagalkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan gol pertama melalui Vena Kuta Barat gagal kita saksikan iya kesempatan diperoleh oleh kawan-kawan dari persija all-star ini ya Tony Anthony Claudio kali ini Toyo Vena tadi mencoba overlap tadi Vena langsung ini dia wow Antonio iya offset tadi dan oh goal ternyata ya iya kibaran benar-benar dan akhirnya kali ini terbalas dan tertembus tadi sebuah kesalahan dari VP dari Vena Kuta Barat melalui sebuah tenangan langsung iya iya ada di par nanti kita saksikan ya dan ternyata memang bola sudah masuk ya dan walaupun mantul tadi dan tidak merupakan sebuah offset atau pelanggaran tadi ya luar biasa penampilan dari kawan-kawan di game kedua ini ya terutama dari Jakarta tadi ya ah bersama saya juga sini sudah akan Jujun atau Jujun Juansa ya salah satu striker andalan dari ASPL dan saya juga akan mencoba mengomentari bersama Jujun di sini pertandingan pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa tadi gimana kan Jujun nih penampilan kawan-kawan dari kedua tim di pertandingan pagi hari ini yang saya bisa komentari itu pertandingannya kalau pertandingan saya tadi kan gak bisa komentar saya ikut ya untuk yang ini anak-anak cukup keren lah mainnya walaupun ketinggalan satu tapi secara man to man marking to markingnya semuanya berjalan dengan baik betul tapi dari segi second line tampaknya di game kedua ini kawan-kawan ASPL agak sedikit kedodoran dengan suple-suple bola yang biasanya ditepati oleh empat pemain yang sudah bermain di game pertama tadi Kang Jujun sedikit terputus tadi ya alur-alur bola artinya betul-betul dari ASPL mengandalkan empat pemain yang bermain bersama tadi di game pertama menurut Kang Jujun gimana tadi secara kualitas itu baik yang game pertama game kedua sama semua baiknya cuma kan kadang ada yang bisa biasa bermain dengan yang tim tadi itu biasa mainnya itu secara tim kalau yang ini agak dicampur-campur jadi mungkin masalahnya bukan kurang baik tapi kurang kompak sedikit aja mungkin saya bisa melihat dari segi chemistry ya Kang Jujun ya artinya artinya pengenalan karakter masing-masing pemain dalam hal ini mungkin tim pertama tadi bisa lebih-lebih-lebih kena gitu ya mungkin seperti itu menurut pengamatan saya Kang Jujun ya gimana menurut Kang Jujun ya memang begitu yang memang selalu di game pertama itu banyak kalau yang ganti satu atau dua orang aja sisanya sama semua jadi iya tiap game kita menggunakan pemain yang sama makanya kita selalu hasilnya iya rata-rata positif yang jelas skill individunya yang sama ya dalam hal ini ya baik terima kasih tadi Kang Jujun ya wawancara saya dengan salah satu tokoh ya saya katakan tadi sepak bola di Bandar Lampung ya yang juga merupakan pendiri dari ASBL ya DA All Star Bandar Lampung yang sampai saat itu juga masih eksis oke selalu sehat Kang Jujun dan terima kasih untuk kesempatannya hadir bersama kami disini baik kita lanjutkan pertandingan masih di game kedua ya skor sementara 1-0 kedudukan keunggulan bagi kawan-kawan dari tim Legend Persija Jakarta melalui gol dari Toyo Antonio Claudio tadi menerima second ball tendangan langsung dari Kenak Puta Barat Imam kembali terlaku tadi tengah-tengah tengah-tengah kemasihkan pertandingan belakang ya imam tadi kembali salah tadi iya ada nomor 0-05 Azari Langkudi terlampau jauh jarak tadi Suraharyadi India Asari kembali iya Pak Tampunan sudah menunggu VNAS Puta Barat dari sektor kanan masih VNAS lifestyle crossing yang sempurna tadi iya ada Hendra di sana Asari Langkudi iya mencoba dengan cobola tadi iya mah Yuzar ya ini dia ya masih belum tampak tersasikannya irama permainan dari kawan-kawan All Star Bandar Lampung ya dan sementara kawan-kawan dari Jakarta ini terus mencoba iya salah tadi iya setulang Oh rupanya bola masih terus berjalan Hendra kali ini ciplek kepada Hari Adi sudah menunggu disana ginting oh papa ginting ketengah bola iya yang masih ada All Star Bandar Lampung kali ini menekan masih ada Harry disana tadi ini dia lebar kembali iya offset sudah jelas tadi walaupun sedikit menarik diri namun posisi pertama tersebut ternama takar tambunan ada Vennat masih Vennat ketengah pada Marjuki Marjuki lagi Vennat kembali ini dia ada disana nomor 22 ya wali masih disesikan dari ASBL pelan-pelan mencoba kelima kali ini sudah menunggu di sektor kanan iya ini dia luar biasa tadi ada Airbendi sendiri mam gol paksa dimasuknya aku mencari terkutus bola ada Bapak Ginting tadi melebar kali ini iya diambil lagi bola oleh kawan-kawan dari Jakarta iya lepas dari depan offset Airbendi tadi mencoba mengawal Vennat Hujabarat ke tengah bola Asari sepertinya ini iya Asari Rangkuti masih penempatan posisi transisi kita terjadi iya wow yang sekali tadi tidak ada tidak ada respon karena memang bola cukup sulit tadi ya dijangkau dan lebih dekat kepada pemain belakang dari ASBL masih satu kosong kedudukan sementara belum ada juga gul balasan dan juga gul tambahan dari kedua team ya Imam kali ini ada Irwan tadi Irwan Maldini kembali kepada Irwan masih Irwan lepas bola marah pada Imam sendiri Imam terkawal tadi oleh patah tambunan wow iya sulit sekali untuk bisa mengontrol bola dengan baik tadi iya hanya melahirkan tendangan gawang saja ini dia tuyuh lepas bola tadi ini dia ini dia ada Adshari Rangkuti tadi Frenak dari sektor kanan sendiri tadi terhalang bola gagal kembali dan sektor kanan masih menjadi dominasi rekan-rekan tim All Star terutama dari sektor tengah ya untuk menghasilkan bola ke depan ini dia ada Rusli tadi iya Imam lepas dari jebakan Opset tadi Imam wow dan iya rupanya terjadi pelanggaran tadi yang menepis bola di luar kotak penalti tadi ya dan mendapat kartu kuning seperti ini ini dia kartu kuning iya iya penjaga gawang senior tersebut dari persiga Jakarta ini Nasrun ya mendapat keringatan tadi Ibu Nasrun karena memang tadi harus melakukan sebuah opsi terakhir ya untuk menyelamatkan gawangnya dari sebuah serangan yang dimulai melalui kaki Imam tadi kali ini melalui situasi bola mati kali ini Imam akan mencoba menembus pertahanan belakang yang kita saksikan dipagari oleh para pemain-pemain legend ada Antonio Claudio disana Marjuki Nyamat langsung Imam ini luar biasa sebuah pengamatan dan penempatan bola yang sangat cantik dan sangat menawan menjahirkan gol balasan 1-1 Imam iya sebuah rekayasa dan penempatan yang dilihat insting dari seorang imam tadi luar biasaan terolahraga dan 1-1 kedudukan di game yang kedua ini, game kedua berjalan lebih seru ya yang saya katakan tadi ada sedikit second line terganggu dengan ASPL ternyata luar biasa mereka mampu memainkan wing ya, ada Iwan juga dan sektor tengah masih cukup terjaga sebagai central processing unit dari sebuah alur serangan ya, kembali ke lapangan kali ini tertinggal tadi rupanya ya, ribuan sudah masuk iya, kembali patah ada asli rangkuti malai baru terdapat foto sepertinya ini dia goto iya, ini dia kembali masih pelan-pelan nomor 06 tadi iya, ini dia ketengah kali ini FENAC wow FENAC langsung iya gerakan yang gitu ciamik tadi ya pemain-pemain berteknik tinggi ini mampu bebas bergerak dan juga mampu melahirkan sebuah ancaman-ancaman di depan gawang dari embo masih berjalan pertandingan di game yang kedua masih kita tunggu aksi-aksi dan gol-gol cantik yang lahir nanti sementara kedudukan masih sama ya oh, rupanya Mas Hari Adi harus keluar tadi ya digantikan oleh Cak Ridwan ini iya, ini kembali ke belakang ada Ridwan ya, yang era itu bermain di tim Porvuk ya, Ridwan kembali tadi ke belakang bola PENAC ada Hering ke belakang nomor 024 Agung ini masih Agung iya, Irvan Maldini mencoba menjemput bola masih Irwan angkat bola kali ini iya, Agung kali ini ya salah satu anggota polisi yang juga seorang Kapolres ini ya Agung kembali masih ke tengah bola potong bola tadi terlambat dalam mengantisipasi dan melakukan opsi kembaraan bola selanjutnya tadi namun lagi-lagi masih bisa iya, lepas bola Ridwan kali ini terjebak dalam jebakan offset ya ya, sebuah perputaran atau sebuah gerakan dari Marjukin yang betul-betul sangat berskill ya saksikan ya teknik lebar pekot tinggi dua Antonio Claudio kali ini lebar Antonio masih dari sektor kiri terus saja merangsek masuk ke depan menunggu gerakan dari VP ada Aji Ridwan Mas tadi iya, pacar tamburan masih juga belum bisa melewati pergerakan pemain-pemain belakang dari tim ASPL tadi ini dia lepas iya, Jakarta Mas wow Embong tendangan langsung tadi dari Aji Ridwan Mas siap betul-betul membuat Embong terkaget dan hampir-hampir saja melahirkan goal yang kedua iya refleks yang sangat luar biasa juga tendangan penempatan yang akurasinya sangat baik tadi namun juga masih mentah gagal kembali satu usaha kawan-kawan untuk menambah keunggulan di game yang kedua ini di sini dia tendangan sudut kali ini coba pendek tadi 69 angkat bola ada di sana Arzadirang Putih Koto masih Koto iya handsball jelas tadi pantulan bola di pertahanan belakang dari ASPL menit-menit akhir di babak di game keduanya sudah berjalan masih terah masih mempertandingkan agung masih agung rebar bola tadi ada Hendra di sana masih cukup terjaga stamina dari kawan-kawan kedua tim ya ini kita ke tengah ada Irwan di sana Irwan Maldini mundur Bapak Ginting ke belakang kepada Hendra kembali masih terus tidak mau kehilangan bola ya karena memang sebuah usaha yang sangat sulit ya apabila sudah kehilangan bola bola terakhir kita sesuai kali ini lebar maksudnya tidak ada bergerak tadi Imam justru luka kepada Patar Tambunan Marjuki Nyakmat Marjuki ketengah dia ini gerakan masih sangat tentara sekali ya teknik tinggi dari Asari Langkuti iya ketengah bola kali ini nomor tunggung 66 melebar bola putu baik sekali masih kita tunggu aksi-aksi atau crossing-crossing manis mundur ke belakang pada maju zar terus saja tidak mau kehilangan momen tadi Bambang itu ya sudah selesai tadi dan bola akhirnya dikuasai kembali oleh kawan-kawan dari ASPL Agung kali ini lebar Agung kepada Imam bola-bola pendek ya sebagai ciri khas permainan dari kawan-kawan ASPL terus Agung mencoba langsung Agung oh sayang sekali game kedua masih berjalan dan kita saksikan kawan-kawan yang sudah menunggu ya untuk menjalani pertandingan di game selanjutnya ada Mas Penaw di sana Mahambali juga sedang bersiap-siap nanti karena banyaknya armada yang hadir pada kesempatan pagiang yao VV kali ini VV sendiri VV ini dia VV wow lagi-lagi kedua kalinya Mbong hari ini bermain sangat cemerlang ya dengan penyelamatan-penyelamatan penting yang dilakukan oleh Mbong tadi betul-betul on fire kali ini Mbong jadi penjaga gawang terbaik sampai dengan saat ini di event di event iya masih teramat sudah meniupkan fluid pertanda pertandingan sudah selesai di game yang kedua ini dan skor akhir adalah 1-1 iya baik dan kemana-mana mitra larga kita akan menantikan pertandingan di game ketiga masih dalam rangkaian brand limit pertandingan semangat persahabatan antara Altar Bandar Lampung berhadapan dengan Altar Persija Jakarta tetap bersama kami selamat menikmati selamat menikmati